Intro Video masa lalu mendadak bocor, Syahrini bikin geger Gegara goyangan, kita jual Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sukses jadi penyanyi di dunia hiburan tanah air rupanya perjuangan Syahrini Untuk meraih impiannya itu tak mudah Lantaran memulai karirnya sejak nol Kita perjuangannya di masa lalu pun menjadi perbincangan banyak orang Pasalnya belakangan beredar, video lawas di media sosial yang memperlihatkan wanita Yang akrab di Sapa IJS itu saat awal masuk ke dunia hiburan Hal tersebut dibagikan oleh salah satu akun Twitter Menunjukkan video lama Syahrini dengan sang adik Aisyah Rani hingga membuat geger Dalam video tersebut nampak Syahrini bernyanyi Di atas panggung bukan sebagai penyanyi pop Melainkan penyanyi dangdut OMG inces pre-debat days Cuit salah satu netizen melalui Twitter At hello mimi beberapa waktu lalu Sebagai biduan dangdut Syahrini mengatakan Tak ingin hanya mengandalkan jurus goyangannya Sebagai andalan menarik hati penggemarnya Baginya suara tetaplah yang utama Dan kurang lengkap jika hanya dengan goyangan saja Yang kita jual terutama suara dong ya Seorang penyanyi yang bagus dia mesti punya talent Kalau hanya ngendelin goyang kurang lengkap Ujar Syahrini Sontak penampilan drastis Syahrini saat awal memulai karir dalam dunia tarik suara Dibandingkan lantaran sangat berbeda jauh Dulu Syahrini sebelum lagunya terkenal Apa sih wakak? By the way matanya kayak gak tidur 2 minggu Beda sama sekarang cantik banget Cuit aku netizen Busat Syahrini old kayak tete-tete warung makan Sunda Yang serbetnya taruh di bahu Tulis yang lain Di sisi lain ada pula yang baru tahu Jika Syahrini lebih dulu Memulai karirnya sebagai penyanyi dangdut Sebelum menjanji penyanyi pop sukses Dengan bayaran fantastis Syahrini Syahrani Nama grupnya Duo Gelis Sekitar 2004-2005 sering di agenda di Goda Trans TV Cuit aku netizen Baru tahu Syahrini dulunya artis organ tunggal Cuit aku netizen lainnya Syahrini dulu penyanyi dangdut Tulis yang lain Syahrini dituding tak peduli lagi dengan fans Video terakhir Youtubenya Banjir Hujatan Syahrini ramai diprotes soal konten terakhir Yang dimunggah di kanal Youtube pribadinya Gara-gara itu ia dianggap sudah tak peduli Dengan para penggemar yang selalu menantikan kabarnya Sejak menikah dengan Reino Barak Syahrini tak hentinya jadi bulan-bulanan netizen Hal itu lantaran Syahrini dituding telah merebut Reino dari Luna Maya Padahal hubungan keduanya saat itu diketahui bersahabat Salah satu buktinya adalah saat Syahrini mengunggah video Tasya Kuran 4 bulan kehamilan Sang Adik Aisyah Rani di kanal Youtube-nya Tak diketahui pasti apakah video itu diunggah oleh Syahrini atau Sang Adik Namun netizen sudah kepalang emosi karena channel Youtube Syahrini Malah diisi dengan video keseharian Sang Adik Terlebih dalam video tersebut sama sekali tak tampak Syahrini maupun Reino Barak Netizen protes karena Syahrini seolah menguasai channel Youtube Sang Kakak Punya Youtube sendiri kenapa dipost di vlog kakaknya sih Aneh komentar netter yang tampak keberatan Dia kan punya Youtube sendiri lagian ini acara apa sih Syahrini Bukankan ngapain upload disini SR aja kakak upload disini Ujar warganet lain sependapat Gara-gara masalah sepele ini Syahrini dituding tak lagi peduli pada penggemarnya Karena sudah jarang aktif di media sosial Ia hanya sesekali membagikan momen kebersamaannya dengan suami di laman Instagram pribadi Tudingan itu bermula saat ada salah seorang netizen yang diduga fans mengutarakan perasaan rindunya pada Syahrini Kangen inces kata netizen tersebut Sayangnya curatan netizen itu malah dibalas sinis oleh lainnya Incesnya gak peduli, inces gak peduli lagi sama fansnya Sementara itu Syahrini sendiri pernah menjelaskan alasannya Yang tak lagi eksis tampil di layar kaca televisi Sejak menikah ia memang membatasi aktivitasnya sebagai entertainment Jadi ibu rumah tangga menurut aku it's fine Kalau memang itu menuntut aku harus stay di rumah seperti nanti One day aku mengandung, melahirkan, itu kan menuntut kita untuk tidak beraktifitas Ujar Syahrini Tetapi saat ini perempuan cerdas itu perempuan yang bisa terus bergerasi Punya kerja walaupun di rumah Sekarang kan mudah Semua bisnisku juga aku lakukan di rumah walaupun tidak mobile lagi Atau roadshow seperti dulu Imbunya Dibocorkan adik kelas nasib ilu Syahrini di masa lalu terkuat Dikuculkan teman hingga punya jemlukan Gegara profesinya di atas panggung Kesuksesan sosok Syahrini sebagai penyanyi di tanah air Tak perlu dipertanyakan lagi Sosok Syahrini bahkan digadang-gadang Sebagai salah satu daratan penyanyi dengan bayaran tinggi sekali panggung Sekali nyanyi di atas panggung Syahrini bahkan kabarnya bisa mengantongi honor dari puluhan hingga ratusan juta Kini hidup sukses jadi penyanyi dengan bayaran tinggi Siapa sangka dulu Syahrini sempat dikuculkan lantaran berprofesi sebagai piduan dangdut Ya, dikutip dari nakita.id Masa lalu Syahrini sebelum terkenal rupanya tak semulus hidupnya kini Dari narasi yang beredar, Syahrini kabarnya sampai tak punya teman dekat di sekolah Mantan adik kelas Syahrini yang tak mau disebut namanya Cinka Istri Reino Barak ini karakter yang sendirian di sekolah Kayaknya gak punya teman dekat deh Ada teman tapi gak ada yang kemana-mana berdua gitu Ujar mantan adik kelas Syahrini Syahrini juga sempat jadi bahan ledekan di sekolah Lantaran berprofesi sebagai piduan dangdut Ya, sebelum terjun ke musik pop Syahrini memang sempat jadi piduan dangdut bersama sang adik Aisyah Rani Bersama Aisyah Rani, Syahrini membentuk grup duo dengan nama duo glis Gara-gara profesinya ini Syahrini kerap jadi bahan ledekan temannya di sekolah Syahrini bahkan dipanggil dengan nama julukan Rini Dangdut Oleh teman-temannya gara-gara profesinya itu Panggilan dia kan Rini Dangdut Jadi kalau lewat depan kelas itu suka diledekin Dia langsung jalan begini Jinjit sambil menutup wajah tambahnya Selamat menikmati hoo Terima kasih.